Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya jumpa lagi di Pebelajaran Daring Kali ini kita akan Membahas materi tentang Editing dengan menggunakan KineMaster Nah, KineMaster ini merupakan Editing yang banyak digunakan Meskipun Bapak Ibu apabila memiliki Aplikasi editing lain, silahkan Bapak Ibu Menggunakan aplikasi lain Mungkin menggunakan Insert atau menggunakan Viva Video Ataupun Film Mora, silahkan Karena di editing film ini Kita mudah sekali, kita hanya memotong-motong Berdasarkan Gambar-gambar yang sudah kita deko Pase, jadi potongan dari Kamera Master, kita masukkan kamera Insert, kamera Satu dan tiganya Jadi, hanya Memotong itu dan menambahkan Opening, kemudian Memberikan judul, dan Memberikan subtitle Jadi, pada materi ini Kita akan melakukan itu Nah, apabila Menggunakan KineMaster Akan kami berikan contoh Sederhananya Apabila Bapak Ibu Meliki KineMaster Tinggal klik Di tombol tenah Bundar orange Ini bundar orange Ada tombol plus Apabila memulai project baru Bapak Ibu tinggal Klik Tombol plusnya Apabila sudah Mengedit sebelumnya Maka Bapak Ibu tinggal klik Gambar-gambar Thumbnailnya ini Yang sudah Thumbnail yang sudah Bapak Ibu kerjakan sebelumnya Last open Akan muncul Pilihan aspek rasio Pilihan aspek rasio ini Ada beberapa pilihan aspek rasio Yang pertama 16 banding 9 Yang kedua 9 banding 16 Untuk di Kita menggunakan di IG TV Mungkin Di IG Dan Youtube Ada yang menggunakan 4 banding 3 Nah, apabila Bapak Ibu Menggunakan aspek rasio 16 banding 9 Ini adalah aspek rasio HD Biasanya Bapak Ibu Merekam dengan kamera Bapak Ibu sendiri Maka biasanya kamera sekarang itu Lebih Pada 16 banding 9 Karena kamera-kamera sekarang ini Sudah HD semua Tapi di materi saya ini Masih aspek rasio HD Standard definition 720 x 576 Kalau HD kan 1080 x 720 Ada yang 1280 x 1080 Jadi kita pilih saja Di materi untuk pembelajaran ini Karena materi editingnya Ada sudah di Di folder Draft Yang sudah saya share Tinggal klik di 4 banding 3 Diklik di 4 banding 3 Diklik dulu Nah, setelah di klik Kita akan masuk ke Jendela G3 Yaitu Masuk ke timeline Di media browser Sebelum timeline Kita ada media browser Media browser ini Kita pilih Gambar Yang akan kita import Kedalam timeline Nah, apabila Ada di Google Drive Maka kita pilih Cold storage-nya Di media browser Ada cold storage Paling kanan atas Kita klik Nanti akan masuk Seperti ini Dan muncul Kemudian Folder Materi editing Apabila Bapak Ibu Sudah login ke Drive-nya Dan sudah kita share Materinya Maka akan Bapak Ibu Tinggal klik Materi editing Yang sudah di share Di Google Drive-nya Di editing Bapak Ibu tinggal klik Materi editingnya Materi editingnya Tinggal Bapak Ibu klik Nanti Akan muncul Video Pilihan video-video Yang akan Di edit Bapak Ibu klik Materi editing Nanti muncul Nah, video-video Yang akan di edit Ini Bapak Ibu klik Bapak Ibu klik Kemudian Nanti dia akan Otomatis Dia akan Simpan Meskipun Kadang prosesnya Agak lama Agak lama Bapak Ibu tunggu Saja Apabila sudah Masuk ke dalam Kamera Bapak Ibu Maka Akan muncul Di thumbnail Seperti ini Akan muncul Tulisan Drive Bapak Ibu Dan gambar Yang Bapak Ibu Download tadi Jadi drive Contohnya ini Sigmenseh Gimel.com Nah, saya klik Itu muncul Dua File Materi editing Yang sudah Saya download Saya hanya Download dua Yang saya akan Peragakan untuk Continuity editing Bila kita Klik video yang sudah Kita download Akan masuk ke dalam Timeline Tinggal kita Mencocokannya Kita mengkontinitaskan Antara gerakan Pada kamera master Dan ke Kamera Ketiga Kamera Satu dari kiri Dua tengah Tiga kanan Kamera master Akan saya cari Adegan Dimana dia duduk Kemudian Dia menyapa Si Cewek berbaju kuning Dengan tangannya Nah Pada menit 0015886 ini Dia Menyapa Si yang berbaju kuning Maka Saya kemudian Cut Saya pangkas Dengan gambar Logo kunting Dan saya pilih Pangkas ke Kanan Playhead Karena yang digunakan Hanya sebelah kiri Supaya yang kanan hilang Nah, setelah kanan yang hilang Baru kita Memasukkan Pilihan gambar yang kedua Dari kamera Ketiga Kita masuk lagi ke Breda browser Ke Segment Segment Camel.com Atau ke Tari Bapak Ibu Masukkan Kamera yang Ketiga Ini dia Kita Ambil di kamera Tiga Posisi yang sama Yaitu Ketika Dia menyapa Dan Tangannya Memegang Kepada Cewek berbaju kuning Kita cari dulu Kita cari dulu Ketemu ke Menit keberapa Kita cari Nah Ketemu di menit 00 19 18 Atau 20 00 00 18 Sekitar 18 Atau 20 Nah, kemudian 20 ternyata 20 Kemudian Baru kita Potong lagi Ingat Potongannya Bapak Ibu mau menggunakan mana Yang digunakan Kanan atau kiri Apabila menggunakannya sebelah kiri Maka pangkas yang kanan Playhead Itu Pangkas bagi kanan Playhead Tinggal di Delete yang kanan Maka Lihat perpotongannya Ini adalah Continuity editing Dimana Pada kamera dua Dia menyapa Dengan posisi Kamera master Kemudian disambung dengan Sebelah Kamera ketiga Juga masih ada Continuity gerakannya Sedikit tangannya Menyapa Itu Ini disebut Continuity Adegan Continuity editing Kita Kontinitas Nanti Ada arah Dan sebagainya Garis Imaginar Seperti yang kemarin Nah Ini Itu seterusnya Akan seperti itu Bapak Ibu Bapak Ibu Akan memasukkan Gambar yang seperti ini Semuanya Dari file-file itu Dikontinitaskan Berdasarkan Gerakan pada Kamera master Diinsertkan dengan Kamera yang Satu dua Yang medium shot Yang kamera Satu dan tiga Medium shot Kemudian ditambahkan lagi Satu dan tiga Yang close up juga Mungkin itu Ini contoh Kita lihat lagi 0 0 Nah Ketik Ini Nah Ini tidak pas Maka Kita bisa Trimming Trimming itu apa Kita klik Bagian dari Timeline Yang akan kita buat Trimming itu Kita panjangkan Masukkan video Ketika kita klik Untuk memilih Video yang akan Disambungkan Apabila Bapak Ibu Ingin preview Tinggal preview Adegan dengan Tombol play Nah Kita lihat Playnya Nah Kita akan Memberikan judul Opening tulisan Pada Adegan awal Di antara Kedua subjek Ketika Mereka sebelum duduk Nah Kita ketekan Tombol text Di lapisan Kemudian akan Masuk ke dalam Box Tulisan ini Kita tulis A film Kita coba Dengan tulisan A film Nah Maka akan muncul Di situ Masih warna putih Nah kita akan Ganti warnanya dulu Di kanan atas Kita klik AA itu Nanti akan muncul Fontnya Di kanan atas Ada AA Nah kita akan Pilih Menggunakan Font tertentu Kita coba Dengan robobolt Kita centang Kanan atas Nah kita akan Kembali lagi Ke ini Kita akan Besarkan Kecilkan Kita gunakan Panah Kanan bawah itu Nah kita Pilih Warna dulu Kita klik Kita ganti Warna hitam Di sebelah Gunting ada Warna Kemudian di sebelahnya Ada Untuk mengganti font AA H besar A kecil Mengganti font Nah kita geser Kita sesuaikan Dengan Proporsi Jadi kita Selalu Menempatkan Tulisan pada Komposisi Dan proporsi Yang benar Yang tepat Meskipun Hanya Sebuah tulisan Dengan komposisi Yang benar juga Nah Kemudian kita Akan Memberikan Animasi Ada animasi Masuk Tetap Tempatnya Di kanan atas Ada animasi Masuk Animasi Keluar Kita pilih yang simple Seperti masuk Kiri Dari kanan Kiri Nah itu Kalau jatuh Jatuh Seperti itu Kemudian ada lagi Pop Geser kanan Kiri Kita pilih Geser kiri Kita tentukan Beser kiri Nah kita Jangan lupa Centangnya Di Klik Apabila sudah Selesai Nah kita preview Nah jadinya Seperti ini A film Dan kita Tulisan A film ini Nanti akan Keluar Akan menghilang Ketika Orang yang Berbaju Kotak-kotak Ini Lewat Nah untuk Memperbesar Memperbesar Ini Timeline Kalian bisa Klik di Sebelah Kanan Nomor 2 Kotak sebelah Nomor 2 Sudah di bawah Kita klik lagi Kita trimming Kita panjang pendek Tadi yang masih ingat Trimming Jadi kita trimming Panjang pendek tulisan Kita akan coba Tulisan itu Keluar Ketika Atau menghilang Ketika orang Baju kotak Ini lewat Figuran ini Lewat Dengan Dengan Cara kita Trimming Dengan Cara kita Trimming Tulisannya Nah ini Masih Terlalu cepat Maka kita Mundurkan Lagi Kita tarik Ke Kanan Nah kita Kita coba Lewat Oh ternyata Masih cepat Kurang pas Maka kita klik Text di bawah itu Kita geser Ke kanan Sedikit Nah itu adalah Untuk memperbesar Jendela editing Kita klik Dua kali Kotak Dari kiri bawah Maka Apa namanya Jendela editing Bapak ibu Akan lebih lebar Kemudian kita Akan masukkan Tulisan yang kedua Igi Setelah A film Kita masukkan Igi Di tempat yang sama Tempat yang sama Dimasukkan Kita perusar Tulisannya Kita ganti Warna hitam Sama seperti A film Jadi ada Dua teks Pertama Yang hilang Ketika Figuran lewat A film Terus kemudian Tulisan Igi Kita kasih Warna hitam Jangan lupa Di kanan atas Ada kotak Warna Warna hitam Dan selalu Menyelesaikan Dengan mencetang Apabila sudah selesai Dicetang kanan atas Kita Perbesar Dengan cara Menarik Atas bawah Tombol diagonal Atas bawah itu Setelah itu Kita ganti font Nah kita ganti font Dengan Klik A Kemudian kita buat Animasinya Animasinya sama Kita geser kiri aja Animasinya Nah sama seperti A film Sama Nah Kemudian Kita play Coba Nah ini dia Hasilnya A film By Igi Dan tulisan Igi juga akan Hilang ketika Tokoh Tokoh A Itu Melewati Tokoh B Yang baju kuning Nah dengan cara Mentriming juga Tulisannya Igi Teks Di bawah itu Yang kuning Kita Geser Kanan Atau kiri Kita trimming Panjang Pendekkan Ini kurang Kita pendekkan Sedikit lagi Supaya pas Pada posisi Ketika Tokoh A Melewat Maka Tulisan Igi Juga Kita akan Menghilang Preview Nah pas Ini hampir pas Kemudian Kita akan Membuat subtitle Dialog Di antara Keduanya Di antara Tokoh A dan B Nah Caranya Kita tentukan Dimana Dialog Yang akan Diberi subtitle Kita akan Membuat subtitle Nah Caranya Klik Juga lapisan Kemudian Teks Dan kita Tulis Dialog Ketika Tokoh A Menyapa Kepada Tokoh B Aku boleh Duduk disini Enggak Kita tulis Nah Kemudian Kita taruh Di bawah Frame Di bawah Gambar Yang Whitescreen Di bawah Teksnya Kita boleh Ganti Dengan Robotin Black Atau Robotin Bold Medium Atau Bold Tadi Ini Light Tadi Agak Kurang Ini Dan Pastikan Pastikan Ukuran Subtitle Tidak Berubah Satu Sama Lain Apabila Kalian Sudah Mengklik Sudah Biarkan Ukuran Segitu Jangan Diubah Lagi Agar Yang Selanjutnya Sama Kemudian Ini Adalah Ini Adalah Subtitle Yang Sudah Kita Buat Pas Ketika Dia Dialog Dengan Menggunakan Text Pada Lapisan Mengklik Pada Text Pada Lapisan Oke Yang Ketiga Kita Akan Membuat Atau Kita Akan Masukkan Back sound Music Disini Sudah Ada Back sound Music Satu Di Kine Master Kita Klik Audio Di Kanan Atas Itu Bawah Media Klik Musik Maka Kita Akan Klik Itu Ada Sot Musik Secret Garden Kita Plus Tanda Plus Kita Klik Maka Dia Akan Muncul Di Timeline Ketiga Di Video Kemudian Text Kemudian Audio Di Layar Ketiga Di Layar Ketiga Kita Akan Muncul Audionya Secret Garden Kita Akan Belajar Bagaimana Memasukkan Audio Itu Feed In Dan Feed Out Ketika Dialog Itu Ketika Dialog Berlangsung Maka Audionya Kita Harus Mengecilkan Atau Audionya Maka Feed Out Dialog Nya Harus Feed In Dan Sebaliknya Apabila Dialog Sudah Selesai Maka Audionya Akan Feed In Atau Dialog Nya Feed Out Kita Tentukan Dulu Mana Tadi Dialog Nya Ini Contohnya Disini Di Menit 018 Kita Potong Audionya Sama Seperti Memotong Video Kita Klik Audionya Kemudian Kita Potong Kita Pangkas Pangkasnya Ini Pangkasnya Adalah Baggi Pelehat Di Tengah Jadi Tidak Dihapus Kanan Atau Kiri Nah Bagian Audio Yang Akan Dikecilkan Yang Kanan Karena Dialog Masuk Musik Mengecil Maka Dikecilkan Bagian Dialog Yang Kanan Dikecilkan Karena Dialog Masuk Jangan Sampai Back sound Itu Lebih Nyaring Daripada Dialog Jadi Ini Akan Menyebabkan Dialog Tidak Terdengar Jadi Harus Bapak Ibu Perhatikan Kemudian Kita Bisa Langsung Export Apabila Kita Sudah Mengedit Semuanya Dengan Mengklik Kanan Atas Diklik Ada Lambang Seperti Panah Ke Atas Bawah Itu Kita Klik Kemudian Kita Export Maka Akan Muncul Tampilan Seperti Ini HD 720 HD 540 Karena Masih HD Kita Dan 25 Frame Karena File Saya Tadi HD Jadi Kita Tinggal Export Nanti Akan Kita Lihat Hasilnya Di Pictures Atau Movies Bapak Ibu Atau Roll Camera Kalau Di Mungkin HP Bapak Ibu Adalah Iphone Silahkan Coba Bapak Ibu Terima Kasih Wassalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum